Ternyata Deddy punya cara khusus untuk menyiasati agar klien bermodal terbatas tetap bisa mendapat kebaya cantik tanpa mengurangi balasnya. Tampil cantik dan menarik di hari terpenting dalam hidup, jelas keinginan semua perempuan. Ya, pernikahan memang bukan hanya perayaan bertautnya dua insan, tapi juga ajang krestis. Penampilan sang pengantin pastinya harus berbeda dari para undangan yang hadir. Tapi mewujudkannya ternyata gampang-gampang susah. Hingga saat ini untuk sebuah pernikahan nasional, kebaya masih menjadi pilihan favorit. Padahal harga ongkos jahit kebaya pengantin melambung tinggi. Lantas apakah jadi ratu sehari hanya mimpi? Tentu saja tidak. Karena kalau kita pintar mencari, ada lho kebaya berkualitas desainer terkenal dengan harga terjangkau. Tak percaya? Coba lihat kebaya cantik ini. Dengan hiasan payet penuh, desainer terkenal menghargai bahan dan jahitan yang sama hingga puluhan juta rupiah. Tapi di butik milik Deddy Fadlan di Bilangan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Anda cukup merokok kocek sebanyak 2,5 juta rupiah. Itu sudah termasuk bustier dan selop lho. Kok bisa ya? Bahannya tidak perlu Perancis bisa, yang penting motifnya saja. Bisa dimainin di motifnya, nanti dirubah seperti kelanya, seperti kelak-kelak. Kelak-kelak abstrak begitu. Atau layarnya, belakangnya ini pakai tile bisa, tangannya pakai tile bisa. Tetap tidak kelihatan kalau itu bahan murah. Jangan girang dulu, karena masih ada yang lebih murah. Untuk kebaya akad nikah, bersama bustier dan selopnya, desainer berusia kepala tiga ini mematok harga 1,5 juta rupiah. Wah, lebih miring lagi kan? Meski menyediakan harga paket, nyatanya Deddy tak pernah menampik pelanggan. Meski dana yang disiapkan tak memadai. Ada juga yang pengen bekerja di saya, budgetnya minim sekali ya, tetap saya terima. Kepuasan saya, kalau melihat karya saya dipakai sama orang lain, terus dia senang, saya juga ikut senang. Kayaknya itu sudah kepuasan tersendiri, tidak bisa dinilai dengan uang. Ternyata Deddy punya cara khusus untuk menyiasati agar klien bermodal terbatas tetap bisa mendapat kebaya cantik tanpa mengurangi kualitasnya. Desainer yang mempelajari teknik desain secara otodidak ini selalu mengantarkan klien ke toko kain dan memilih langsung bahan yang akan dijahit. Kalau ingin hemat, brokat Perancis bukan pilihan tepat. Maklum, harganya bisa mencapai 700 ribuan per meternya. Lebih baik pilih bahan lain yang serupa, namun lebih murah. Seperti brokat buatan lokal misalnya. Waktu itu kan waktu saya mau jahit sebelum saya ngomong ini, kayak ini saya beli sendiri apa, bagusnya gimana gitu. Terus kata mas Dedy, bagusnya sih bareng sama saya gitu, jadi tau bahan yang bagus yang mana gitu. Kalau memang terus serang aja saya jarang gitu jahit kebaya dan kurang tahu yang mana yang bagus gitu. Selanjutnya, desain pun dibuat.